itu enak gampang, enak nyaman mati mati itu menurut nabi itu enak apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi dan tidak baik kalau sampai ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? mati jadi mati itu akhir dari segala kebunyak jadi nanti kematian anda adalah tapi hayat itu adalah jadi Islam itu melihat melihat sesuatu itu dampak jadi sudah kalau ya sudah ya sudah, pokoknya ini ini maka natil khayat khairan ya wata'afani maka natil wafat khairan ini ngaji yang gampang-gampang mau pokoknya kalau Habib Ahmad suargo pokoknya tekon yang maulid suargo biar gak kalah sama kampanye yang lain setiap mati masuk surga sekiannya aku iskiyai mati ini sehingga ingkana muhsinan jadi kadang-kadang murid itu yorotok kacau gurunya kok ingkana muhsinan kalau guru saya ini baik jadi kalau ngayakini gurunya baik itu keberatan sehingga ingkana muhsinan pasti ada kata wa ingkana muhsinan mungkin-mungkin itu buatan murid sehingga buatan sopan tapi sehingga tawaduk kalau masih ingat betul ketika Bahamun Mucal diantara yang diterangkan karena apa sakban darani ruwah ruwah itu dari bahasa Arab arwah terus dijawabkan jadi apa ruwah karena diantara tradisi Indonesia itu ngikut diaman, diaman itu ada khulnya Nabi Muhammad dan itu pada waktu apa sakban sehingga kaya-kaya jawa kalau kirim doa itu dibarengkan pas apa sakban atau apa ruwah kalau masih ingat di kampung pulau nurian kaya itu kesel ngeruah kalau kadang sediakan undangan pindu pindu ya nak rong pulau ewu lumayan naswiti ewu ya sana kaya RT rong pulau ewu ya kadang kaya pulau ewu nak wangi lomo ya sakit ewu sampai kaya itu ditanya kaya lomo, kaya pedit jadi senenya jadi kaya ini kadang-kadang di biji wong nak kulau ini pun kaya itu tenang jadi cara berpikir itu positif lalu senang ketemu wong pedit di wong lomo ini wong lomo ini ku rati doli mau nyalami template satu sewi jaluk suarga rati doli wong pedit ampun buat nantan haknya wong ada jadi kaya ini tak ilmu ini nak ketemu wong medit itu ngeri gak nonton apa bisa nak ketemu wong lomo nyalami template satu juta sampe bingung mbuk gua ayoh wong era ikhlas mbuk gua bakun podok kadang ngerati santri ditabung neng bang kok digugat neng akhir akhirat bingung bingung dan alhamdulillah kata umat yang mbuk mbuk sukurimawan terus memang jadi kaya itu udah latihan mengelola hati sekolah itu pengagum kitab hikam kitab hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu baik-baik saja masyur itu mitikana hikam mata atoka asyadaka birroh wa mata manaaka asyadakan Allah kohar ketika Allah memberi yang kamu minta berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik albaruh yang sangat apa ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab kamu harus bangga dengan Allah berarti zat yang kohar yang keren yang gak mudah dirayu-rayu diintervensi kalau misalnya itu pengairan tiap dungu disibadhanin kalau yaisin kalau itu pengairan kena diatur ini ku musibah misalnya disenggelek-elek yuk guju ayu keturutan woh ini ku bagi keluarganya kan musibah wong lana ngelek melarat dungu yuk ayu anak ngusuh keh keturutan musibah gak bagi kelompok yang lain ini musibah tapi baru kayak gak mandi ini hak-hak orang cantik ini ku terlaksana maksudnya orang tuh wong ngelek yang melarat itu baru kayak buatin apa buatin mandi itu sikam itu kalau rie nak noong arasa-rasa ini ya mangkal tapi tangan-angan gisah nandikan semua pakar nuklir ini semangat gerumus itu dunia sudah rusak karena akan terrumuskan hal-hal yang super dah baru kayak ngantor moco koran sejagungan merumpi akhirnya gak banyak penemuan akhirnya dunia ini gak banyak keruh kerusuhan dan kerusakan faktor genetik pakar geni gak ngotak sama ini bisa dikloning baru kayak males akhirnya gak banyak rumus tentang kloning ketika Allah menghendaki sesuatu yakinlah ini kalau mendesak menjelaskan ini karena sekarang orang itu mulai dikti Allah pengeran mulai diwarai mulai diulang kegagalan itu dianggap khidmah tapi dianggap masalah nabi Musa ini di sebatian ini nanti ini patang puluh tahun jadi nak Jokowi nanti buju selawai nanti pak yunnya ditambahi patang puluh enam lima nanti ini nanti ini 40 tahun nanti ngalah tarung kalah tarung kalah biasa nabi kalau perang itu kadang menang kadang kalah dan itu dulu gak masalah sekarang ketika kita NO kuat harus menang agama ini tidak untuk menang menangan sekolah pada cerita yang paling pokok ini jaga hati jaga hati itu dawe Rasulullah kalau kamu ingin ikut sunnah saya kata nabi itu gampang kamu antus bihawatum siya wali safiqal bihawisyun ala ahadin faf al-wadha dikamin sunnah jadi anut nabi itu gampir buatin keda serius-serius banget terus solat tahajud terlulas rokaat itu malah bingung malekatnya yang tahajud kok terlulas itu jenis mitir mulanya malekat ya debat ada orang yang dituruh solat telulas rokaat itu cara sama yang jadi malekat itu bahkan ini tahajud dan witir itu Imam Shafi yang ngerti dikatakan yahwah tahajud itu solat bakdanaum jadi tahajud ada orang yang dituruh itu witir jumlahnya telulas nah ini kalau dibawa LBMN oh ya ribet sama yang dituruh terus solat telung rokaat itu jadi tahajud atau witir cara partai ini witir apa tahajud berarti sama yang nakalan ke pintu gajaran maksudnya dua-duanya ke pintu gajaran tahajud dan witir memilih salah satu melihat itu solat bakdanaum disebut nah melihat jumlahnya ganjil disebut karena mau balik di Indonesia atau muaddin atau gilal ini pengirannya diterang Indonesia ribet pengirannya diterang padahal pengirannya ya alam musirran apa itu kalau kita traweh itu mesti gilalnya kalau sini namanya apa yang muaddin yang ngomong terus gilalnya itu kalau setelah traweh kan witir tiga rokaat jadi dimulai dua karena dua ini ganep itu kan gak bisa dikatakan apa witir makanya pengumumannya itu solu sunatan minal witri rokaat ini ya rado aneh secara terkip ya Allah ini sholat bagian dari witir tapi pemanasannya dua rokaat jadi orang Indonesia itu padahal misalnya keliru lah ya Allah paket paket apa witir tapi ini kan kasian malekat sering nulis darani witir kok rokaat darani rawitir orangnya punya niat nambahin satu segi setengah-tengah redaksinya solu sunatan minal witri kamu gak boleh mengatakan solu sunatan minal witri gak boleh prakteknya hanya dua rokaat ini sebelum ramadhan sampe tak warai terus kan canek habib wahmat urah pinter sini-sini wong jadi redaksinya solu sunatan ya sholatlah kalian paket minal witri jadi ini sunatan yang minal witri paket sebagian dari witir yang sebagian itu sekarang bentuknya rokaaten jadi gimana malekat itu kan ulesniki witir tapi pemanasannya dua rokaat ini banyak yang diorang diribet makanya terus perdebatan-perdebatan tentang fakih itu gak sholat witir ucaranya apa langsung sangang rokaat apa sewelas rokaat apa telulas rokaat ini lama gak mau kado ngatot pokoknya sewelas paling api tapi yang soheng muslim telulas itu sing loruh itu gak dia isa oh no itu mau kalah kado ngomong mau kalah yang enak sama ini usaha usaha mikir gak mikir debat pokoknya witir gajaran ini suhargo ini paling enak uang enak serabakat ulama ini kurang penting debat itu witir terhadap pokoknya kalau saya witir itu melebu kalau saya seneng HB itu melebu suhargo kalau saya seneng kia itu melebu suhargo tersyukuran seneng kia itu serahroh tapi kalau minta dilatih kalau saya nyewon alumni-alumni kondok merigi inginkan agak ada umat itu kabel itu baroka umat yang lomong itu baroka sampai saya mentasarokan uang itu untuk kepentingan agama yang medit itu baroka tangguh sampai dan kakakian noko bisa bergawang ngeke iku yuk koyok kuku berarti nangyek isak juta mosok sahib ahmad khusbat salami temblik 1 juta aku bun rokok di barnum mesti nyat yakin nge lana kulon kulon nanti salami temblik nanti saya kejutan aduh kakeyan nge 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 orang seperti ini sepuluhnya bun rokok gugat gak gero gero gak jawab nge nge kike di aku sakit juta bun rokok tak baro nge gugat gero apa gunanya tak salami temblik sakit juta ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk nge maksudnya sejaman kan dada dikiai tak warai bin ikhlas nah orang yang salah temblik ya alhamdulillah karena itu ngeringak nge kisah alhamdulillah laku alhamdulillah 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 kalau ginnati dikonco khusum nak ketemu ngayur wani nak ketemu itu elek wani terus dia ini ngerosok wali nak ketemu elek wani nak kisah dosa berkogak sahabat aku lho cangkemmu ketemu ngayur dosanya ngeyak ngapur kan tak tak koy dia nak ketemu ngayur dosanya sahabat ngeyak dosanya akhirnya dia cerita ngasak aku sampai orang matuh sahabat dosanya lebih gede ngeyak orang jadi ketemu sama jauh ribet nah dosanya sahabat ngeyak dosanya ini ini kita cari solusinya istighfar tapi intinya kita harus belajar 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 malam ini kalau betul kitab ya anak itu tolibin sekali kalau sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal ini sanate mutase saya berkali-kali ingatkan kecil saya sering dijak siar dengan mbah saya Fatima saya saya sering ceritakan Habib Ahmad mbah Fatima binti Idrus bin Umar bin Arobi dan itu misana hamid pasuruan bapak saya 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 senang boso wal dirakat Alhamdulillah ini anak putuh saya tidak tidak dirakati kalau saya ingin dirakat itu dilarang ya Alhamdulillah di Habib Ahmad tidak dirakat teman-teman saya lagi rugi rugi ini orang soleh semput di nabi di jamin wal misalnya Abdul ini kok suarga kelas A ini putu-putu yang amatir dikatakan mustafa mustafa misalnya suarganya kelas C ini dihugah kelas A pas pas pasan mereka mereka ngeregani apa baik jadi rugi ini tirakat mereka tirakat tirakat kok pakai teman baik terus jadi putu mulanya pakai putunya wong alim doralim perkara ini dianggap barok baik cuma baik mbak nabi nanti turunan ilayamil kiamah mbak mu turun pituis tuntas masalahnya kapasitas ini sehingga akhirnya ketika ampun dewasa aku nanti hatam quran pas dia ngapalakan ini ya tahu poso kalau poso ya poso poso patang pos jina jadi kita tahu tirakat gara gara kata dikandani bapak ditirakat tibah tapi putumu misi tirakat waduh ribet tempun pun lama itu lho nanti pas hatam nanti pas 40 hari nyukuri hatam kurang ini kalau cerita terus kalau masih imut ketika sering sejarah tembah luski bapak ngertikan wong sing ngerapik be wong tuani zaman nurib ketika wong tuani skabun duduk jadi apik sering mendoakan itu putibabaron diwalidehidya masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa baik dulu itu saya membaca tek itu nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab ianah tapi saat saya ngaji ngaji dengan memun sering ketemu teori itu pasti benar karena orang yang zaman nabi muhammad s.a.w. sugen dan tidak iman itu setelah nabi wafat kok dia iman imannya makbul atau merdu makbul artinya orang sesespesial nabi saja yang zaman sugen ada orang tidak iman setelah nabi wafat orang ini iman imannya akan diterima artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amat misalnya dulu sama nabi Tuhan kurang baik setelah meninggal baik ini masih bisa merubah status anda yang menyakiti orang tua bisa anda berubah jadi barun di wali dan banyak diantara orang-orang yang menangi nabi iman kaya kata mengodatanya orang lengkap tarodik ini bahamun sering cerita ke kita kabul akbar itu menangikan jenak ini dari yang kurun iman beda dengan salman al-faris karena tawrat yang dia baca data yang dia terima ketika melihat Rasulullah s.a.w ketika melihat mukhayyah tampangnya nabi wajahnya nabi terlalu jauh perawaannya nabi ini jelas nabi maulidu gimakta sudah benar mbak jirotugin madinah sudah benar tapi zaman nabi sam sam itu syriya libanon itu belum dikuasai islam sehingga menurut dia ini kurang satu karena kurang wasultan luhu bisa sehingga dia menunda islam tapi dipimpin nabi bakar akhirnya dipimpin umar fatah syama umar ini fatah syama terus dia islam karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya nabi basis islam nabi itu di islam dan islamnya diterima artinya kan ketika nabi sugeng kurang baik tapi setelah nabi wafat dia jadi mu'min dan itu juga mu'minnya sah nah kira-kira gitulah analogi sama orang tuanya ketika hidup kurang baik tapi ketika wafat baik ini insyaallah merubah status anda yang dari akor diwalidegah menjadi baron diwalidegah kalau sudah baron ya mungkin abarrow ahsan kalau sudah baik ya tambah disini khusus khusus angsal barok kitab ya natu to libin ini karena sayyid abib bakar shato sohi bulianah jadi kalau sanat saya habib ahmad semuanya sama misalnya saya bah maimun bah zuber dia 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 menangis sayyid abib bakar apa shato kalau di sayyid muhammad biasanya lewat abahnya sayyid alawi sayyid abbas itu sudah sama-sama ngaji sama sayyid zaini tahlan jadi seperguruan dengan sayyid abib bakar apa shato setelah itu sayyid zaini tahlan terus ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini kita mengkadi padosi yang ianat to libin just duan kita biljana is ini kalau semuanya saya rasa tako hadis murah pintar kok tako 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 malah bingung seorang yang percaya saya tabibakar satwa beliau itu orang alim alamah mesti milih itu yang ter karena orang-orang seperti saya tabibakar satu orang yang paling takut mendustakan rasulillah sallallahu wa'ala wasallam mereka adalah orang-orang yang sangat yakin orang yang mendustakan nabi jatain rokok kan gak mungkin orang milih masuk rokok hanya kalau beliau bilang kuala rasulullah pasti tidak karena mereka mesti takut itu pada rasul paham artinya kalau memilihkan hadis pasti itu riwayat musbatah atau sabitah min rasulillah sallallahu wa'ali wasallam ini yang kadung mati itu jadi kesempatan merubah status status ini status menyakiti menjadi baik baron ini kan potongan-potongan rapati baron potongan-potongan memang menyenangkan orang tua kadang tidak berbeda model orang tua ini di versi kita punya apa versi orang tua keluar bismillahir bismillahirrahmanirrahim yang nakal nakal pak ditebus ini kesempatan anak kuburannya bapak mau hilang aku harus ribet sangking suenera disarai patoknya sudah bakar jagung ribet ribet kadang-kadang di patok-patok mau hilang ini dibuka lpg padok itu sering hilang lpg lpg hilang ini cerita wali paham alhamdulillah alhamdulillah kita sering motivasi kita sudah santri sarang buat nanti kitab yang macam suam tau kita dur dur mari nyanyi bangun terus tidak sopan jadi ini goblok sengaja orang pinter disaingi ini pinter goblok jadi tawaduk lalu sampai nak goblok anggap sucihan tawaduk orang pengen saingan sampai apa kia ini sampai nelek saya tawaduk mereka hafib dua beridus ganteng bisa saingi jadi soalnya walhasil murah yang gampang lah nak goblok awaduk kia ini gak pengen saingan nabek nabok kia ini anak pinter ya orang ngisin di sini kia ini mula darani pinter seneng dan bangga di murid pinter darani goblok seneng dan anggap gampang kia Islam di ngoten sampai di geding uang barokah lebur diseneng barokah jadi kita diberi rasat rasulullah yang luar biasa diseneng yu ganjaran di dung kurang apanya harmonis lagi tukaran yuskitun nafakoh nah tukaran wajib nafakohi tukaran terus mereka nak nusus yuskitun nafakoh enak betul jadi kita rasa nafakohi bujomu picu supaya nusus ngkw nais rewel puri bugur nafakoh randok jatah kalau islam enak kalau ingin islam nyaman makanya ada diwali saya tadi asyarakat kau nubti haja diwujudin Mustafa, apa? Ahmad wali ahlil kau ini apa? unsun wa sururun kot anak islam aku seneng loroh ya seneng lebur dosa sehat ya seneng manfaat pokoknya asik sholat gak ngarep ya sampai sholat awal gak gurih agapnya tawatu lor iya nonton wali ini udah diwali, sholat gak gurih yang wali sholat awal gak terima walaupun sholat gak gurih kok dadi wali kayak aku yang sopapal gak terima jadi saya gurih beros bapak dadi wali gak gurih dari inilah astahimna aku izin dari pengiran wongsa aku wani mada pengiran gak ngarep jadi gak pede nih semua orang-orang kan krono males surah krono jadi dadi wali ini sholatnya gak gurih aku izin ketemu pengiran jadi sok parke wani gak ngarep ini mau cerita mau sampean fatwa sholat gak gurih kusunat wah jadi fitnah tapi gak apa misalnya sampean nontonan tapi mau cerita jadi nyaingi wali toa itu ya gampang kalau nanti mau cerita ngkarangan di kitab haba ada wali yang tahajit terus ya saingannya wali yang turut gusti saya ini gak terima kenapa saingannya wali yang tidur jawabnya pengiran lu ini sholat terus ini dawi Allah nah aku berhubung nganggep aku hafikan terus ditinggal turut amina makrifa nama dia itu nganggep saya ini gak akan pernah apa-apa maksudnya selalu baik-baik saja berhubung pengirannya sabi andurwa bisa jadi wali jadi wali aku dusun serius ini disurusannya wali-wali serius gak usah ngunus biasa wais gak ngatain ini biasa biasa misuh itu pertama dosa suwis jadi bahasa itu ya biasa orang belah orang suraboyonan ketemu kanya jauh rup takon itu jogja solo kriminal tapi yang suraboyonan ngajak bojone lho orang wajolo tapi itu kriminal besar ini biasa pertama misuh itu harap sudah dihacat berhubung berhubung dimaknanya misuh itu kadang tidak dimaknanya matur dimaknanya matur banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngertikan ke muridnya dimaknanya bingung dimaknanya misuh itu yang ngertikan soleh dimaknanya matur maknanya ya sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi abad saya harus mengajikan ini cerita ini ngaji santai-santai ini orang ngajirnya jelas kalau dihudang ditelepon di bacak tapi barang api ini di bacakan asli yang barang api tetap api itu lu ini seksinya ngonten jadi kalau dis yang jelas kalau senang Habib Ahmad Merkibi ini kalau dihutang kata setiap khul biyut saya mbahnya mbah Hamid Mbah saya Fatima binti Idris binti Umar jadi setiap khul beliau mbah biyut saya itu beliau harus dirabut ya akhirnya tak anggap dihutang lah nah saya ikut itu sudah empat kali jadi kalau mbahnyaur lima kali mbah susuk mbah susuk jadi kadang saya selainnya mbah aman mbahayubi ahsanaminda mbah susuk jadi mbah jadi mbah aku ini kan rati rati perhitungan namun aku hitung jadi terus aku suun aku ini disuun ngawas dengan keluarga pacul guang dengan hajen aku ini mulai usul fakir aku ini pengagum usul fakir karena dulu mbah Zuber adai pun mbah menu pengagum usul fakir usul fakir itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah s.a.w. ini ke umat yang marhumah masih mubarokah pergi mungkin nak semua kita pakai usul fakir termasuk para malaikat ini sampai nak tu'uruh ikut radharani ha datarokat tahajudah waha datarokal witrah waha datarokat kiro'at al-qur'an waha datarokat qiyamallel itu memang fakta setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamallel meninggalkan tahajud meninggalkan witir tapi yakinlah ketika anda tidur juga ha datarokal ma'asyah waha datarokat dugem waha datarokat delok dangdut waha datarokal hibah waha datarokat kada waga maka kita harus membaca qur'an secara sempurna wamin ayatihi manamukum billayli warna har manam itu spesial karena disitu ada tarkul ma'asyah tapi kalau kita tidak ngaji usul khut ya bawaannya khasut wik su'udhan kurah turuki kebut asandri walaiku nak sing turu alim ngawur ini tarkul ma'asyah jadi sampai harus punya penjelasan ngawur ini jenis tarkul ma'asyah dan aku goblok yang ngomong dulu ilmu itu ada afatih afatul ilmi dari kitab isyak berhubungan yang ada ilmu itu ada afatul ilmi meskipun itu ada afatul jahli tapi kan tidak ada afatul ilmi ilmu makanya orang kiai mau coba ulama su kiai ini nangis santri ini tenang ikut sing ulama ikut 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 akhirnya kiai ini sadar cek ikut tenang saksusuh ulama cek mfus warga jualan jadi Allah suhu nama'asyah yang sukare nanti umat buddh alhamdu ilah karena ngeringakna nama' wah lu ini bangun pondok itu rapati ngakhiri gara-gara kakan orang lu mau artinya nak terus ini arto gak bangun pondok tak gua pribadi lah mungkin ya masalah untung kalau di pekerjaan kata itu gak ada royalti di kampus karena saya punya buku itu saja rezeki sayang mingkas biadi ini kuradil fleksibel kalau ngambil nah rezeki-rezeki ngotong kan ribet audite berat nah ini bambu ini dibangun pondok terus dari bambu ini ngomong titip gua bangun pondok api lahiran yurah isong titip gua nah kadang-kadang kiai kepinginnya ngomong salam seket juta itu gua pribadi benih sopola sidik tapi roto-roto ngomong lomo itu nakalan ngak satu sewa pribadi yang ngomong lomo seket juta muda itu gua ngomong padahal karepe kiai ini gak ngomong karepe kiai tapi tapi ngomong lomo gua mikir lah kiai juga banyak kebutuhan ini di zaman nabi kita ngomong sohapet ngak matur nabi isna mabah dalak ini ini ngomong pura ngomong di atas seket juta kiai malah kadang saking mediti ya ibu toh nopo keramik kita kak nopo keramik kiai ini rantok fi kotoko bangunan mereka langsung nopo keramik jadi ribet ribet ini mbak mas dukir paling pengalamannya gisah 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 jadi strategi ribet nah sampe aku ingin seneng niru kula waww orang medih itu hikmahnya gede hikmah kaguh kita karena meringankan gisah 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 aku bayangkan yang salam template aku 10 juta suatu saat kau mengeluarkan aku baru mesti protes ya kira gisah 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 ini template 10 juta aku baru padahal aku nolong itu dikecewem mbak ribet 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 maksudnya aku ingin santai-santai terdiri orang ini merdiri orang ini tidak peduli ya tidak peduli itu bagus karena meringankan apa jadi jadi hidup itu nikmatin wali-wali riyah ini gak rilek dia santai karena memang kayak dawe kitab hikm ilahi keifala taksunu ahwali wabika komat kalau bahwa setengah ini sara-sara mengharokati wotan latu khasinu ahwali tapi ilahi keifala taksunu ahwali wabika komat pasti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik pia-pia ini muka baik kersanin jenengan ini jenengan misalnya jadi uang lanang dimarah ibu joe terus itu bagus orang kayak sampean bisa melapa ketika rukun ketika harmonis gak bisa nyenang notoku Ferrari gak bisa satu-satunya gajaran yang sampean ujar-ujari sabar itu cara kamu jadi wali lewat jalur sabar diumali itu siku gawet takkerok ilahwa jadi tiba-tanya waso baru laladina amanu wa amilus salihatu watawasow pil haki watawasow nah sama anak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sodako harus seris kamu bisa apa nah itu agama islam agama islam itu agama yang semuanya gak ada problem coba kalau kamu hidup di korea utara masyur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin orang punya penyakit menular dihabisin kita baru kanya islam yang sehat merumat sing loro sing loro di keyakinan itu kafarotud dunum yang merumat di keyakinan ini itu ibadah jadi hadat dinja abis surur wabil makhrod agama ini semuanya itu solusi semuanya enak semuanya enak gampang semuanya enak semuanya enak semuanya nyaman mati mati itu menurut nabi itu enak mati itu menurut nabi itu enak apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi dan tidak baik kalau semuanya ingin mesti tidak bisa berbuat jahat lagi caranya apa? mati jadi mati itu akhir dari segala kebun jadi kenapa mati Alhamdulillah kustimunikum pun benar-benar sakit pola kustim pun mati jadi nanti kematian anda adalah roh hatuka minkulli syarren wa minkulli maksyat tapi khayat itu adalah ziyadatun fikulli khayat jadi Islam itu melihat melihat sesuatu itu dampak jadi sudah kalau kalau wah tawafani maka natil wafat khayran ya sudah pokoknya ini ah ini maka natil khayat khayran ya wah tawafani maka natil wafat khayran tapi kita ini karena marahi pengeran itu semarih ribet kustimun dari mati mati rugi lalu kustimun lalu ini di dunia itu harus ngapung namanya malam di dunia itu ini taruh bapakku lho lho tidak di dunia itu bapak nanya gini dulu mobil mewah itu bmb ada orang punya mobil mewah bmb terus nak bani rusak gendini piro spion itu beramal duit tapi mau mikir itu pemikir pokoknya semakin 2, pemikiran sama di alpat para jelaskan, pak ceknya sekaligus juta bagi separuhnya dirosak, harganya patah orang berdua kok mikir ini kok goblok kok pinter goblok sampai mikir dunia sekirau-kirau orang berdua kok mikir mulanya Islam mengajarkan tawakal khasbunnawa wa ni'mal wakilnya wa mawala wa ni'man nasir wa ufawidhu amri mulanya kadang terjebak didiani sambian kadang pengen mikir dunia jadi beda ya buah dengan kecerdasan itu ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina G.A.J. Memulisibar beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad nanti cerita Salman Al-Farisi ku yuhibat jadi nanti idukhan ku hibat kita tahu ketika perang Ahzab ini ku nabi dikepung paru kuraisin musyriku makkah wa nasoro nadjron wa yahudu khoibar jadi ada hisbun min musyriki makkah wa hisbun min nasoro nadjron wa hisbun min yahudi kureidoh wa banin nadjir makanya diharani perang Ahzab jadi di Quran tidak merenang perang kontak tapi perang Ahzab secara teori nabi mesti kalah karena dikepung karena mesti kalah itu nabi rembukan sohabat gak ada yang wisul kecuali Salman Al-Farisi terus beliau ngentikan di daerah kita maksudnya Persia kalau perang gak imbang itu bikin kontak ukurannya kuda terbaik gak bisa menculok bikinlah kontak sekarang Masyur itu ada kontak di Medina nabi ini nabi itu nabi itu legawa ada ide cerdas setuju itu pendapat yang bagus sekali nabi santai setuju tapi nabi makomnya itu sudah nubuah dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya alulama nabi santai nah ternyata betul kontak itu hanya bisa menahan musuh tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sobdan kuatai Muhammad nganti sewiro dikepong sampai 26 hari wah pokoknya nanti pasti kelaparan betul orang Islam sudah mulai kelaparan Masyur kan sampai jadi mujizatnya nabi ketika dahar di Jabir bin Abdillah satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang nabi atau perang asa yang paling saya kenang dari Dewi Mbamun itu begini saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini gak saya tambahin gak saya Al-Quran tapi pengiran gak terima nabi ini kalah cerdas sampai sohabat aku masih ingat kalimatnya pengiran gak terima nabi ini kalah cerdas sampai sohabat jadi kontak itu hanya bisa menahan musuh tapi gak bisa mengalahkan musuh karena nabi ini mufawit ilah Allah nabi tawakal sama Allah fa'ar salna alihim riha wajunu dalam taro akhirnya Allah yang turun tangan ada leilatin barida leilatin muslimah ada rihan barida rihan asifat semuanya meluluh lantakan orang kabir sampai abu sufyan memutuskan pulang saya semua sejarah sepakat abu sufyan CS pulang itu karena hondak apa karena rihan artinya gini tafid itu mahkomnya di atas ikhtiar tapi nabi legowo meskipun mahkom beliau nubuah tafid dia ngergani pendapat habib Muhammad itu maskeran ya gelom buatan dia pura nak maskeran ya ikhtiar nak buatan dia apa kal terus pokoknya terus pokoknya urah pun sih kayak gampang enak mau enak sama ini eksistensi Rasulullah SAW itu eksistensi yang wali ahlil kauni unsun wa sururun kot jadi semua ajarannya nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik kaya jawa nak manani aring-aring itu asik wa sururun kot tajet ya seneng kalau sampe ngaji kulo seneng ketemu kiai kulo seneng ya sampe nganggur ya seneng mis mis pokoknya asik 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 segeribet nak kiai ketemu ronde ayu kulo usah lagi ribet mereka ronde wajah kiai ibadah kiai nendelok maksiat itu ribet jadi maknanya ribet kulo sering ditemu ngayu ayu ya ribet ribet ya waw aku kono nendelok kita itu ibadah ini nendelok itu itu sempurna pengairan nabi lho cerita soalnya aku pengen orang islam itu seneng agama ini kompetitornya banyak wong anti maksiat itu mergubolek seneng kalau kita mengawal to'at dengan tidak seneng saya khawatir daya tarik to'at itu hilang ya wong anti maksiat mergubolek seneng makanya kita harus usahakan to'at itu seneng makanya nabi lho nyebut sholat itu rohah arishnaya bilal arishnaya bilal bilal ayu nang sholat aku benang seneng wakura tu'aini jadi ibadah itu harus latih rilek latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik kalau ibadah ini problem nanti orang nyari kesenengannya pakai solusi maksiat maksiat makanya ibadah itu arishnaya bilal tatmainul istighfar yuswennang wis radisipurallah kok istighfar yuswennang meskipun kentuk kabar radisipurah tapi kan seneng karena sudah abdiah walubudiyah sudah ngerosok kawulani Allah tenan minta ampun memangnya pengirahan kancamudagang anah untung rugi ya enak usah begitu memang seharusnya hamba yang dosa itu ish soal ditompok baca wilayahnya Allah ta'ala dan kita khusus na'wah wafurur ini ngaji kulo sammen ngantil monggo baca diwaca kitab cira ngantil tapi kulo suun apa yang saya bawa ini di kitab ya'anatu talibin kulo baca kulo bawa supaya jenang yakin hakul yakin yang ditradisikan ke masduki di kiai miftahul ahyars dan terokoh-tokoh NU ziaroh tengkong tuwo itu gak main-main itu supaya mengkafarohi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik yang bisa merubah status itu hanya apa? kita ziaroh ke beliau beli karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon di walidehi ketika setelah beliau-beliau bapak kita ziaroh itu nanti status itu diganti apa? baron di walidehi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih